Tidak ada Tuhan-Nya! Ayo bangun dong. Bangun dong, kamu nggak boleh jadi pemales. Ingat, nanti kalau kita nikah, kamu adalah kepala rumah tangga yang bertanggung jawab untuk mencari rezeki. Mana bener-bener ngga masuk lu ya, jadi kebawah rumah tangga. Apa sih ini nggak buah? Udah buah-buah aja. Kenapa ada di sini? Eh, kenapa Mas Dilan ada di sini? Belum mukrimnya. Kenapa emang kalau aku di samping kamu, ini namanya Gladius. Nih coba, kita lagi di sini nih sobat Ambiar nih, seru-seruan. Kita ceritanya mau curhat-curhat, karena kan kita mau ulang tahun yang ke- Dua! Gak berasa dua tahun pas pengamannya banyak banget yang kita rasain up and down. Tapi kita mau bilang terima kasih buat sobat Ambiar yang selalu setia nontonin kita. Karena itu semua berkat sobat Ambiar sampai akhirnya kita bisa bertahan dua tahun. Betul. Karena tanpa sahabat Ambiar, sobat Ambiar kita nggak akan mungkin ada sekarang di sini ya. Eh, tapi kalian rasain gimana mau dua tahun? Rasanya menyenangkan siap. Kita happy lah pasti dua tahun jadi keluarga besar, pagi-pagi Ambiar selalu nemenin sobat Ambiar setiap harinya. Ada banyak pengalaman yang tidak akan pernah bisa dilupakan lah sama kita ya. Walaupun bangun pagi itu adalah sangat menyulitkan. Itu aku selalu dateng duluan, kalian belum dateng. Iya, tapi iya itu benar itu benar. Itu kan semenjak kamu nggak ada suami. Dengan aku pakai dokter. Sebenarnya kamu nggak ada. Jadi ada suami juga emang datengnya pagi kok. Gak ada suami juga dateng. Gak ada suami tapi nggak ada suami. Iya itu momen yang tidak terlupa kan dari suami, ada suami nggak ada suami. Gua bersama pagi-pagi Ambiar itu dari masih single sampai jadi janda ya. Dari single kawin lagi. Sampai siap melepas masa single lagi. Iya. 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 Seran tuh dia tuh. Dia kalau udah duduk nih bintang tamu kan yang di shoot kita nih lagi ngobrolnya bisa gini. Hahaha. Iya bener-bener-bener. Bener. Tapi tuh. Enggak kalau Kak Dewi kalau kita ada live sama tapping. Di live-nya Kak Dewi masih oke. Pas tapping-nya. Tapi pas tapping-nya. Marah banget itu. Kalau live masih oke. Kalau aku kan memang. Kalau lu gimana coba matanya. Kalau gua dari live tapping. Karena udah ada AC kan. Jadi begini tuh mata tuh. Hahaha. Bisa begitu. Abis itu. Abis itu kalau di live. Eh. Baru. Nanti itu mah. Iya. Kadang kadeo gini. Kalau misalkan pas aku lagi ngeliat mukanya kadeo gini. Oh iya 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 iya. Ini gayaki kalau ketiduran ya. Iya 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 iya. Pake kacamata. Enggak. Gak pakai kacamata. Gini nih. Oh. Tiba-tiba dia sadar. Oh iya bener-bener. Tiba-tiba. 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 Oh oh oh. Itu sih hebat sekali. Reza Herlambang. Reza Herlambang. Reza Herlambang. Reza Herlambang. Reza Herlambang punya cerita yang sangat luar biasa. Apa itu? Yang ibunya meninggal. Ibunya meninggal. Terus dia akhirnya menyanyikan lagu favorit ibunya. Ibunya. Itu dia nangis. Dia nangis. Dan kita kayak. Itu sedisi. Itu dari semua program yang pernah ada di Ambiar tuh gue nangis. Dia tau apa ya? Ya itu episode paling sedisi. Tuh. Kalau aku. Kalau gue ya. Gue berharap. Tentunya udah pasti panjang banget. Amin. Gue berharap. Mungkin. Jauh lebih gede lagi gitu. Tiba-tiba penontonnya. Ada 500 menonton jadi. Harapannya kalau aku sih. Selalu jadi tontonan buat Sobat Ambiar di pagi hari. Tontonan favorit. Selamat ulang tahun untuk. Pagi-pagi Ambiar. Ke dua. Tidak ada dua. Tidak ada dua. Jegar mudah-mudahan panjang umur guys. Amin. Dan buat Sobat Ambiar yang selalu setia. Menyaksikan kita dari pagi hari setengah 9 sampai jam 10. Menjadikan program kami sebagai program favorit di pagi hari. di sini banyak makanan karen ayo makanan di sini ada teh panyaki kokonat ada gula ada-ada makanan ada minuman ada apa tuh lihat sebelah kanan ada siapanya ayu ada siap Victor adu duduk udah bisa disenderin dekor namanya manis sih gue senderin dekor buang maaf Bu Ayu disapa dong disapa dong Bu Ayu ini aku lagi banyak Victor kamu ngapain panas-panasan di sini udah ada abangnya juga masakin kamu ayo lagi dimasakin yuk Victor gue aja lah yang masakin saya mau mengajukan satu pertanyaan buat Ayu ya Victor atau Jerome ya dua-duanya kan temen baik sayang lagi jangan aku nggak bisa memilih mereka baik-baik Victor Jerome apa Karen eh kok gue mau apa-apa ya Karen kan baik-baik oke eh terus gimana terus gini akan orang di luaran banyak nih yang pengen tahu tentang Ayu sama Victor iya kan katanya kalian sama-sama suka nih Victor katanya ada hati buat Ayu dia juga bercanda Alia lu bercanda dia nggak bercanda lihat mukanya loh itu mukanya di situ masak 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 eh mau tahu bercanda tuh ganteng ya enak ya enak mau tahu bercanda atau enggaknya nilai ada videonya nilai-nilai ada di sini orangnya kayak gini nih yang mana sih ceweknya gue penasaran yang mana yang mana coba buka coba buka buka dong sini aku bukain deh nggak kelihatan buka kelihatan ini kan beli fotonya kelihatan lu mah kenapa sih coba 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 yuk tolong bukain kenal nggak yuk yuk kenal nggak yuk yuk ini kan kak ini kan aku lo pantes di atas diri tadi ditutupin terlihat ada muka nah kamu mana aku tapi aku punya something buat kamu nih Wow Wasulah Weeey Nih, sekarang udah keliatan tuh seperti apa videonya ya Karen Iya Ada yang nanya nih tempat pertanyaan titipan Lu ga usah jealous dong Jero Dari tadi mukanya kayak bergutup masem anjir Dia jealous, kamu deket-deket sama dia dia jealous Iya Ayo, tanggal jalan Gimana dia ga jealous Orang tadi di panggungkan Ayu sama ini kok Wuuuuh 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 Jalan segera disini ya Mereka teriak-teriak Iya, kenapa ya Mereka bukan teriakin Ayu sama bintang tamu lain Lapa 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 By the way Eh, teriakin gua ga ceritanya Lapa Bu Ayu 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 Sebelum kita masuk ke dalam Aku mau nanya dulu nih Ayu jadi gimana Ayu Bu Ayu Bu Ayu Bu Ayu Bu Ayu Bu Ayu jawab dulu Ini temen-temen mau nanya nih Apa Jadi gimana sebenarnya sama Victor tuh bagaimana Ya Allah kalau mati Victor mah baik Aku mau berteman baik sama Victor ya Tapi dari wajahnya Victor Eh itu kayak suka bener nih ya Tapi gini aja Sekarang bikin Jangan suka maksa orang Hei Hei Ada Victor ada Jero Cepetan pilih yang mani Gak bisa dipilih Gak boleh kan dua-duanya baik temen-temen Atau mungkin yang ini Sekarang ayo maju deh maju Oh Wih Yang lagi makan Makanya Kok ada dia juga Ada dia juga Tuh bingung kan Bingung kan Tau ini apa gak Ini nih nih jawanya nih Jawanya nih masuk nih Udah lu gak usah nyasor aja Gak usah nyasor aja udah Kesian deh Aden mukanya kayak tersiksa gitu Eh mau nanya dong Aden pacarnya sampai bling-bling banget Aden Nih Katanya Bisik-bisik orang Aden, sini sayang, sini sayang, katanya, hey, kalau lapar makan aja jangan berisik, makan, makan, makan udah, gimana nggak berisik, orang ada 150-an, benar Karen, lu mau kemana, lu kesel banget gue, Victor, kan katanya orang pada bilang, Ayu lagi berantem sama Victor, di situ, di situ, di situ, oh, Aden sama Victor, Oh, Aden, ayo lagi berantem, tu, tuh Jangan gitu dong, emang gara-gara Kak Ayu apa? Katanya gitu, emang manggil kakak? Oke sebentar, ayo jawab dulu, Victor ada yang jawab kan, dengerin dulu dong, dengerin dulu Perasaan engga deh, perasaan engga deh, jadi kamu rela tuh misalnya Victor sama Ayu rela ga? Rela dong, namanya kebahagiaan Amin ya Allah, jadi kalau misalkan, soalnya gini ya kadang-kadang cowok kalau suka tatapannya beda Nah, yang aku liat Victor tatapannya beda sama Ayu, makanya tadi aku tanya gimana Coba, kalau tatapan ente sama Ane gimana? Sekarang gini, kalau ente sama Ane itu gampang, ini urusan dulu, ini Ane dulu Rian sama Dewi kemana nih? Udah ber aja deh, udah ber aja deh Rian sama Dewi itu sekarang lagi jatuh cinta Jadi mereka ngilang-ngilang, harusnya mereka ngerti dong, jangan ngilang-ngilang aja Jangan mau menang sendiri dong, pikir dong, gimana sih? Kamu kalah, kamu kalah Gak mau kalah, kesana-sana tuh Dunia milik berdua kali, ah Eh, mohon maaf deh Eh, di dunia isinya bukan cuma ente berdua, banyak yang lain bagi-bagi, ngapa? Eh, ini ulang tahun, rame-rame, jadi bareng-bareng Karena, jangan ngalangin Victor dong, orang mau liat Victor, bukan baki Wah, dari tadi, Victor dialangin sama pahala dia, orang mau liat Gak apa-apa Kenapa sih kalian ganggu orang lagi makan lagi suatu apa? Gak apa sih? Ya Allah, lucu Sayang, kamu ini mau suapin aku rotinya, tolong dok, tolong Ini kan Terima kasih loh sayang Terima kasih loh sayang Eh, lu ketengah sini deh Gak kelihatan nanti Ini nanti gak kelihatan Dan lu tau, lu pernah syuting gak lu tau bloki Udah cantik sayang Gak, kita mau tanya dulu nih Ngapain kita tadi ada bintang tamu ngobrol, kalian berduaan ngapain Dia bilang belum makan, aku kasihan takut asam lambungnya naik Belum makan, aku suapin kamu, kok belum suapin aku loh Aku mau suapin Dewi ya, ini spesial banget di ulang tahun Ih, masa landak disuapin Ya gak apa-apa, ay, sekarang roti landak, besok roti buaya Hei, hei, buaya Kadew, jangan maaf, karena itu landak nih gajet Nah, hari ini landak, besok roti buaya Z-O-O Ya kamu gantian suapin aku Katanya, ada surprise dari Rian untuk Kak Dewi Mungkin Victor, Aden, dan Jerome bingung kali kok ini Beneran gak sih, apa bohong, apa gimana Nih, lihat dulu nih, ada nih Di 3 yang besok Tuh, tau Aku udah janji, di ulang tahun pagi-pagi hampir yang kedua, aku mau memberikan sesuatu untuk seorang Dewi Muria Agung. Dewi Muria Agung atau Dewi Persik? Buat aku tuh, kamu bukan performer, buat aku kamu adalah sosok Dewi Muria Agung, sosok yang aku kenal sepenuhnya seperti apa. Aku punya sesuatu buat kamu, aku mau mengungkapkan perasaan aku lewat cincin ini. Aku tahu yang namanya cincin itu satu hal yang sangat sakral bagi sebuah hubungan, dan aku tidak mau kamu menganggap ini bahwa aku mau mengikat kamu, tapi aku pengen kamu simpan ini, jika suatu saat kamu, situasi kamu, kondisi kamu, semuanya sudah siap, baru boleh kamu pakai cincin ini. Untuk Dewi Persik. Terima kasih. Eh, ayu kalau nggak sih, kalau nggak sih dipakain. Jangan. Bener nggak sih, kak? Coba periksa dulu, bener nggak? Jangan permen, coba mood deh. Mood dulu, mood. Cakep banget, mau kek, satu. Ayu suka berlian, aku beliin juga ya. Eh, jangan, jangan, jangan. Nanti aku akan pakai, jika aku sudah siap dengan situasi dan kondisi aku. Insya Allah. Kapan siapnya? Ya nggak tahu, biarkan Allah aja, Pak kata Allah mengalir aja. Ya makanya aku juga nggak mau maksa, pokoknya semuanya dikembalikan dengan situasi, kondisi, ya aku, ya kamu, ya keluarga kita. Aku suka banget kata-kata kamu ya, aku tidak akan mengikat kamu, tapi aku tunggu kesiapan kamu. Aku senang, aku nggak suka di pasar. Iya betul, memang karena ikat mengikat itu adalah sesuatu yang tidak enak. Mau diikat, harus mau mengikat. Iya betul. Jadi kalau tidak mau diikat, ya kita jangan mengikat orang. Karena kalau nanti kita sudah diikat, kita tidak akan bisa keluar dari jeratan cinta. Bener. Betul. Aku sama aku. Aku cuma minta satu hal aja buat kamu, Dewi. Apalagi, apalagi. Tolong, dari tadi kepanjangan. Tolong, jangan pernah simpan cincin ini di pegadaian ya. Jangan. Karena abis menyaksikan percintaan ini, kita akan menyaksikan pagelaran terbesar dari Karen Delano. Tentu sekali, karya-karya saya. Karen Delano mau ngelamar siapa? Gakak ada ngelamar gue karya gue disini. Kamu ini habis gajian dari pagi-pagi ambil ya? Ya, itu gajian dari pagi ambil ya. 50 episode. Ya, pokoknya buat sama ambil, aku sama Dewi cuma minta dua yang terbaik aja buat kita. Jangan dipakai, kalau aku udah siap, baru aku pakai. Jangan dipakai. Yang penting, berikan kantin kesiapan. Kalau memang tidak siap, apapun itu jalannya, kita tetap saling menyayangi satu sama lain. Jangan kemana-mana, tetap tiba-tiba di Asia. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Jangan lupa apa yang terbaik aja buat kita. Ya. Ya, ya. 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 Ya.